Selamat malam Jumat dalam melengkapi Khusus bertanding dengan adab ilustrator Nah kali ini kita khusus membahas tentang adab ilustrator Nah ada pun aturannya Rekan-rekan semua saat ini kita sama-sama masih belajar Lewat Zoom ini Harapannya untuk ke depan pada waktu Pak Hendy Indratman menyampaikan materi Silakan audionya dimatikan Lalu untuk video boleh diaktifkan Biar semakin hidup lah kelas Zoom ini Mungkin itu dulu untuk aturannya Nanti pada waktu Pak Hendy menyampaikan materi Ya pada waktu Pak Hendy menyampaikan materi mungkin akan disampaikan Kita selesai dulu Pak Rujudu ya Pak ya Iya Rujudu selesai Lalu setelah itu Daftar pertanyaannya akan ditulis lewat chat dulu ya Pak ya Ya silahkan Nanti kita tampung dulu begitu Ya silahkan Masih menunggu komando dari Pak Hendy Oh langsung Ketika ada sesi yang menjawab baru kita buka ya Pak ya Baik Mas Josep Ardi terima kasih pembukaannya Iya begitu Pak Hendy Iya Oke Ya Terlebihnya waktu saya kembalikan ke Pak Hendy ini Silahkan bisa dimulai Pak Baik Mas Josep terima kasih Selamat pagi semuanya Selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Pertemuan ini Dari pukul 19.40 sampai 21 ya Saya pikir jangan terlalu malam Melihat antusiasi kemarin Sampai 12 jam Setengah 11 ya Jadi 3 jam kemarin itu sebenarnya Ya semoga dengan Acara ini Saya akan membahas Fundamentalnya saja Nggak sampai full fitur ya Jadi yang penting-pentingnya aja buat pemula Sebelumnya saya Siapa dulu ya ada Mbak Ayu Arini Adam Mas Bravo Jakabuana Mas Bravo dari mana Mas? Boleh tahu nggak? Dari Samarinda Pak Samarinda? Oh iya Buat teman-teman boleh dinyalakan Videonya sebentar aja Iya boleh dinyalakan videonya Saya udah siap-siap Makin aja Biar semuanya di screenshot Mas Artif T Shortcutnya Ya di foto dulu ya Untung lagi seger Nanti kalau udah belajar Mas Robert Mas Robert dari mana Mas? Boleh tahu? Dari Kupang NTT Kupang NTT Iya Wah Luar biasa ya Jadi kita Se-Indonesia nih Kumpul disini Untuk belajar Adobe Illustrator Sebelumnya kita Minggu yang lalu Kita belajar Membandingkan Illustrator dengan Corel Draw Sekarang kita belajar Corel Draw-nya aja Untuk materinya Saya share screen ya Sebentar Bisa kelihatan? Bisa Pak Saya jatuh bahasnya Lihat Pak Ternyata Pak Oke Mau di capture Di foto silahkan Nanti yang saya Pajari pertama Kita pelajari Workspace-nya dulu Navigasi Nanti terakhir Saya akan demokan Cara bikin desain Playstack ya Desainnya nanti Saya akan tampilkan Saat Akan demonya Oke kita langsung aja Nggak usah lama-lama sih Nggak usah banyak Bersapa-sapa ya Kita mulai aja Ke fundamentalnya Ya siap teman-teman ya Oke Baik kita mulai aja Recording in progress Rekaman ini di rekam ya Silahkan yang mau ngerekam Pakai Bandicam Pakai apapun Lumayan buat konten Youtube Insya Allah banyak yang Butuh nih Buat fundamental Illustrator Karena kan di Indonesia Banyak yang pakai Corel Draw ya Mayoritasnya Corel Draw Termasuk saya sih Saya juga pengguna Corel Draw Cuman Lagi seneng Main AI aja Saya lebih Lama main Corel Draw 20 tahun Kalau AI baru 4 tahunan sih Belum lama ya Jadi sebenarnya Saya lebih Condong pengguna Corel Draw Bukan pengguna AI setia sih Ya oke Kita mulai aja Mulai dari Sebentar ya Saya Cross dulu Saya pakai AI CC 2018 Pakai versi Berapapun Sama aja sih Asal jangan pakai CS6 ya Karena nggak ada buat Numpulkan objek Sayang itu aja sih Selain itu sih Boleh lah Mau pakai CC CC berapapun gitu Kalau yang baru-baru sih 2021 Berat sih ya Saya cobain Kasian komputernya Tapi fiturnya Nggak jauh-jauh amat lah Oke kita mulai aja Pertama kali kita Tentukan Mau buat Diprint Mau di web Mau di HP Ya kita Diprint aja lah ya Ampat Create Ukurannya Saya ubah dulu Ke Milimeter Nah sampai Sini Saya Rasa Nggak sulit ya Membuat Kertasnya Tapi pada awalnya Adobe Illustrator Nggak seperti Ini tampilannya Ini tampilan Udah saya Utak-atik Bawanya Seperti ini Nah kosong gitu Jadi kalau misalkan Kerja disini Saya rasa Bingung sih Pengguna CorelDraw Pasti nggak suka Soalnya Atasnya kan hilang Property bar-nya Nggak ada Nah supaya tampil Property bar Atau Control disini Namanya ya Control Muncul tampilan Buat Property object Yang kita aktif Yang sebelah kanannya Ada Window-window Atau panel-panel Ini banyak sekali ya Panelnya Ya kita nggak akan Tampilin semua Yang utamanya aja Yang kita tampilkan Wajib itu Warna ya Warna kan Pasti Harus Ada Berarti disini Namanya Palet warna Yang seperti Photoshop Namanya Swaces Nah seperti ini Di kotak ini Ada brush Dan simbol Kita Masukkan ini Ke Atas Oke bisa Kalau ikutin Kita masih Belum buat Apapun Masih ngatur-ngatur Interface-nya dulu Kemudian Setelah Warna Kita Atur Daris Daris itu namanya Stroke Kalau di Coral Road Outline Ini stroke Ada transparansi Ada stroke Masukkan di bawah Swaces deh Jadi ada Tambahan di bawahnya Terus Terakhir Kita masukkan Gradasi warna Gradasi warna itu Gradient Cuman Satu ya Sayang nih Kalau cuma satu gini Mendingan dia masuk ke Sebelah transparansinya Stroke Jadi Nah disini Bertiga ini Let's Kok makin bawah ya Stroke Transparansi Dan gradient Itu Satu Level Satu Apa namanya Panel ya Kalau layer Otomatis Ada di bawah Jadi Kita layer Penting juga ya Itu Kita pakai nanti Di paling bawah Sudah gini aja Kita Sudah atur Workspace nya Di Di Save Namanya Misalkan Corel Draw Ya Misalkan Misalkan Jadi Kalau kita Nanti Buka AI Tampilannya Seperti ini Tampilan Box Space nya Ya kita lanjut Sekarang ke Artboard ya Sekarang Artboard Artboard itu Bidang Bidang kerja Nah ini Kita ini Sedang di Artboard Kalau Kalau di AI Itu Bukan halaman Kayak buku Bukan kayak Ya Buletin gitu ya Tapi Lebih seperti Dinding Kita nempel Poster di dinding Jam di dinding Foto keluarga Di dinding Seperti itu Jadi kalau kita bikin Artboard baru Ini foto keluarga Ini kalender Satu dinding itu Satu tembok itu Namanya Canvas Kita terdiri dari Banyak Artboard Maksimal segini Maksimal Canvas AI itu Cuman 5 meter Setengah Jadi kalau Bikin Banner Atau Sepanduk besarnya 10 meter Nggak akan bisa Di sini Harus di print Skala dulu Kali 2 Kali 4 Ya Rada mikir-mikir Sih Skalanya Ya Kembali ke Artboard lagi Artboardnya Kita misalkan Punya 3 Oke itu Artboard ya Udah Jelas mungkin Sekarang Warna RGB Dan CMYK RGB VS CMYT Ya Kita mau Nge-print Apa Mau Nge-share Di media sosial Atau di layar Komputer Nggak Hande-print Kalau nggak Hande-print Kita dokumennya RGB Kalau di-print CMYK Kita mau yang mana Kita mau yang mana Kita mau nge-print Misalkan Buat bikin Cetakan di Digital printing CMYK aja Oke Selanjutnya Unit Unitnya Kita tadi udah awal Udah atur ya Bahwa kita Pakainya Milimeter Nah sekarang Kita pengen coba Zoom Zoom di Bukan zoom meeting Tapi zoom Di Illustrator Kita misalkan Punya objek Nih Atau punya Simbol deh Kalau bikin kan males Simbol aja deh Kita pengen zoom Zoom tuh Pakai tool zoom Tapi enaknya sih Pakai shortcut Jadi kalau di AI Mendingan Biasain aja Pakai shortcut Atau pakai mouse Dengan alt Ini altnya disini Ini alt Scrollnya disini Jadi Pakainya alt scroll Atau Kalau misalkan Komputernya Yang mas Atau mbak itu bagus Ya disini ada Tampil nih Gambar roketnya nih BTQ performance Is Enable VGA nya bagus tuh Bisa Ngezoomnya halus Kita coba zoom Pakai tool ini ya Z aja Pekan Z Drag Jadi zoomnya Melus Next halus ya Nggak Nggak patah-patah kayak gini Kan patah-patah nih Gitu Atau cara lain Control Minus Control plus Itu di keyboard Kalau udah bingung semuanya Nggak kelihatan Control Kembali ke Artboard yang Objeknya terseleksi Klik ini Control 0 Artboard yang terseleksinya Kira-kira Begitu ya Zoom di AI gitu Kalau pengen geser-geser Spacebar Sama kayak Photoshop Halus Halus Nggak ada bekas-bekas Sejak Kalau dikorelkan Ada bekas-bekas Sejaknya Kalau nggak Hilang dulu sebentar Baru muncul Kalau ini muncul terus Real time Jadi saya senangnya Di AI itu Tampilannya Sampai sini Ada yang mau Nanya dulu nggak Ada yang bingung nggak Soal zoom Soal pen Dokumen Kayaknya Nggak ada yang Ini Nggak ada yang bingung Mungkin di luar Materi Wallspace juga Pak Ini ada yang bertanya Dari Widia Trisabria Untuk Ilustrator CC Spesifikasi Minimal Gimana Pak? Spesifikasi? Ya Spesifikasi Software-nya Untuk Ada Ilustrator Ya Saya sih Pakai AI3 Cukup lah 4GB ya Intel I3 Atau misalkan AMD juga Yang Kelas A10 A10 Saya jangan Atom aja Jangan pakai EEE Itu loh AMD yang PC ya Ya ramai juga 4GB sih 2GB Kasian Komuter Oke Berarti Untuk Minimal Yang 4GB Halo Untuk Adbot Halo Pak Ya Untuk Adbot Itu Ketinggalan Mas Arif Mas Silahkan Mas Untuk Yang Adbot Tadi Yang Pertama Itu Tutorurnya Ketinggalan Oke Sebentar Ya Saya ulang Aja Sepat Ya Ini Artboard Ini Ditulisnya Disini Bot Tool Kita bisa Geser-geser Atau Ngapus Atau Di Perbesar Di 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 Kembali Ke Selection Tool Jadi Dimilinya Bukan Artboard Dulu Ya Ini Ya Seperti Tembok Rumah Mas Banyak Tempel-tempel Kalender Foto Keluarga Jam Seperti Itulah Prinsipnya Jadi Bukan Halaman Kayak Di MS Word Bukan Seperti Itu Prinsipnya Jadi Tidak Punya Halaman Disini Kalau Ada Halaman In Design Adobe Namanya Oke Lanjut Yaitu Artboard Selesai Zoom Udah Sekarang Bikin Objek Di AI Itu Agak Sedikit Tersembunyi Fiturnya Misalkan Saya Bikin Bikin Kotak Kalau Saya Bikin Kotak Bakal Tau Warnanya Apa Ada Ada yang Bisa Nebak Bakal Warnanya Nanti Apa Munculnya Hitam Putih Ijo Tua Jadi Kita Harus Sering-sering Lihat Di Swaces Ini Ijo Tua Dan Garis Outline Atau Strokenya Ijo Muda Jadi Kita Sebelum Gambar Objek Perhatiin Di Swaces Ini Warna Apa Sekarang Tadinya Kita Biasa Di Korrel Hitam Putih Atau Transparan Hitam Sama Transparan Ini Jadi Ijo Dan Ijo Muda Jadi Kita Harus Perhatiin Dulu Warna Yang Ada Di Swaces Pengen Bikin Kotak Ukuran 4x3 cm Bikin Bikin Pas Pas Foto Kalau Di Korrel Bikin Mengasal Dulu Baru Diatur Di Transform Width Nya Berapa Hakenya Berapa 30x40 Kalau Di Korrel Kalau Di AI Bisa Juga Cuman Kalau Lebih Senang Di AI Klik M Klik Jadi Hardboard Setelah Dimana Klik Nanti Dia Ada Pertanyaan Ukuran Width Berapa 30 Millie Dan 20 Nt Nah Ini Kotaknya Kalau Lihat Di Transform Ini Ukurannya 3x4 Jadi Presisi Sejak Awal Presisi Warnanya Sudah Dari Awal Ukuran Sejak Awal Termasuk Juga Lingkaran Lingkaran Atau Otak Tumpul Otak Tumpul Saya Bisa Atur Dengan Panah Bawah Panah Atas Kiri Kanan Kalau Kanan Tumpul 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 Kiri Tajem Kalau Panah Atas Panah Bawah Bisa Rubah Interaktif Ini Yang Menarik Kita Bisa Interaktif Buat Objek Atau Musahakan Bikin Polygon Tool Polygon Tool Asalnya Kan Segi 6 Pengen Rubah Segi 3 Segi 4 Segi 5 Tinggal Di Panah Atas Terbawah Panah Bawah Panah Atas Makin Banyak Seginya Makin Banyak Jadi Lebih Interaktif Dibanding Corel Dural Parameter Disini Coba Lagi Bintang Bintang Juga Begitu Kita Pakai Panah Atas Panah Bawah Dan Kontrol Supaya Tidak Tidak Terlalu Tajem Oke Dan Seterusnya Mungkin Dicoba Sendiri Ada Atu Spiral Ya Ini Ntar Coba Sendiri Aja Tidak Tidak Jelasin Sama Aja Kembuatan Objek Jadi Gitu Cara Membuat Objek Presisi Di AI Sekarang Seleksi Milih Objek Di AI Itu Tidak Usah Diblok Semuanya Cukup Ya Di Daerah Yang Segini Cukup Kata Orang Yang Baru Mulai Itu Sering Salah Tangkep Sering Miss Kok Kena Gitu Kok Sering Salah Pilih Tadinya Memilih Ini Malah Kena Yang Lain Awalnya Saya Bingung Di AI Kok Gitu Sih Gak Enak Kayak Di Corel Draw Enak Ya Dari Sini Kota Pilih Kotak Dengan Bintang Kalau Di Corel Draw Tinggal Gini Doang Set Kalau Disini Dapat Juga Kotak Yang Tumpul Orange Jadi Agak Susah Tumpul Dan Merah Bloknya Kecil Segini Cukup Jadi Jangan Blok Segeri Gini Itu Kena Yang Lain Itu Kebiasaannya Harus Di Lumpakan Dulu Pengguna Corel Pasti Sering Salah Diseleksi Tapi Karena Ini Sering Salah Pilih Buat Pengguna AI Ini Makanya Di Sini Perlu Layer Kalau Tidak Pernah Pake Layer Ya Males Ya Ditumpukin Di Satu Layer Kalau Ini Corel Ini Perlu Banget Kalau Kita Gak Pake Layer Salah Pilih Terus Ini Kepilih Yang Lain Kepilih Juga Makanya Mesti Bikin Lapisan Lapisan To Layer Supaya Gambar Kita Gak Salah Pilih Oke Sudah Gitu Kita Order Dulu Ya Sebentar Ini Misalkan Yang Ijo Tua Pengen Kedepanin Shortcut Kalau Di Corel Draw Control Page Up Page Down Kalau Ini Control Kurung Buka Kurung Tutup Kalau Kurung Buka Makin Kebelakang Kurung Tutup Makin Kedepan Begitu Jadi Bertahap Kebelakangnya Kalau PN Langsung Kedepan Control Shift Kurung Tutup Itu Langsung Kedepan Langsung Kebelakang Control Shift Kurung Buka Bisa 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 Diingat Shortcut Lanjut Sekarang Group Enggak Aneh Sama Kayak Di Corel Kita Seleksi Control G Sudah Sama 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 Dengan Di Corel Ngelepas Sama Lagi Shortcut Group Ungroup Shift Control G Panjang Kalau di Corel Corel Cuman Control U Ya Gitu Caranya Lanjut Lagi Order Udah Bitmap Kita Nanti Sambil Demo Oke Layernya Kita Coba Main Dulu Layernya Recording Stopped Kita Pengen Misahin Dua Objek Ini Layer Satu Yang Layernya Layer Dua Kita Pilih Ini Bikin Layer Baru Seperti Di Photoshop Persis Create New Layer Ini Pengen Di Layer Satu Berarti Di Udah Layer Satu Tinggal Ini Dipindahin Ke Layer 2 Control X Pindah Ke Layer 2 Control Shift V Itu Itu Yang Agak Recording In Progress Control Shift V Supaya Dia Pindah Di Tempat Yang Sama Konsekuensi Layer 1 Saya Tidak Bisa Nyeleksi Bintang Dan Segi 6 Meskipun Terseleksi Jadi Kena Yang Ini Atau Sebaliknya Saya Balikin Yang Dikunci Layer 2 Yang Satu Saya Buka Seleksi Semuanya Yang Orange Dan Ijau Tidak Keseleksi Yang Seleksi Ini Jadi Kita Harus Sering Main Disini Kunci Buka Kunci Buka Gitu Ya Control X Control Shift V Buat Pindah Layer Yang Lebih Banyak Bagi Nantinya Sampai Situ Dulu Mungkin Ada Yang Tanya Gak Dasar Banget Kadang Bingung Gak 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 Dapat Pertanyaan Mas Di chat Sebelum Saya Ke materi Yang Lebih Jauh Lagi Warna Silahkan Jika Ada Yang Mau Bertanya Tidak Ada Tidak Pak Terima Kasih Oke Saya Lanjut Tadi Ke Warna Sekarang Saya Bersindul Biar Sudah Berantakan Oke Sekarang Warna Yang Tadi Saya Sudah Atur Workspace Corel Itu Bakal Bakal Begitu Terus Setiap Kita Buka AI Besoknya Bulan Depan Pasti Corel Workspace Yang kita Bertadi Atur-atur Di sini Jadi enak Mau Atur-atur Lagi Sekarang Coba Membuat Objek Berwarna Di Corel Saya Sembarang Sini Kalau Saya Buat Objek Baru Warnanya Apa Biru Kalau Sekarang Saya Bikin Objek Baru Warnanya Jadi Kalau kita Klik Objek Ini Itu Bakal Jadi Seperti Itu Nanti Yang Kita Buat Termasuk Gradasi Gradasi Atau Ini Warnanya Warna Tekstur Kita Coba Klik Warna Biru Muda Sekarang Kita Gambar Warnanya Biru Muda Sekarang Kita Klik Sembarang Klik Nggak Tau Yang Mana Bingung Jadinya Gradasi Kita Klik Ini Kita Gambar Jadinya Berwarna Recording Jadi Kita Sering Salah Kalau Misalkan Nggak Tau Warna Yang Terakhir Kita Klik Yaitu Warna Di AI Agak Beda Dengan Corel Kalau Corel Selalu Hitam Putih Terus Tiap Kita Bikin Objek Baru Pasti Hitam Putih Sekarang Kita Coba Pengen Warna Gradasi Gradasi Warna Di Tuh Kan Jadi Saya Salah Pengen Gradasi Warna Biru Ke Biru Tua Biru Langit Jadi Yang Madul Kalau Gradasi Kita Pilih Warna Yang Paling Sederhana Misalkan Hitam Putih Atau Kalau Pengen Pakai Shortcut Pakai Apa Namanya Gradien Yang Panah Panah Kurung Lebih besar Lebih besar Lebih besar Lebih kecil Ini Garis miring Kita coba Tiga shortcut Ini Kalau dia Recording In progress Lebih kecil Hijau Lebih besar Sorry Ya Ya gitu Kelihatan Cepet Merubah Warnanya Di AI Shortcut Nya Kelihatan Di Layar Nah Itu ya Kira-kira Sorry M Nggak Terus Kalau Pengen Ganti Warna Gradasi Klik Aja Warna Yang Paling Gampang Hitam Putih Terus Kita Pengen Warna Biru Tua Biru Muda Yang Atas Ini Biru Muda Gajak Ke Gradasi Ini Biru Muda Ini Yang Sion Semicatus Ini Jadi Makanya Gradien Window Ini Penting Buat Saya Harus Tampil Terus Hijau Tua Eh Sorry Biru Tua Sebelah Sini Arahnya Pengen Atas Bawah Atau Di Dipakai Gradien Tool Jadi Kita Bahas Ya Gradasinya Cuma Dua Macem Radial Dan Linear Gak Secanggih Corel Draw Banyak Sekali Kalau Di Sini Akal Akalannya Capek Ya Saya Bisa Kok Menjar Kemampuan Corel Untuk Gradasi Kurang Banyak Gradasinya Tambahin Lagi Warnanya Jadi Warnanya Makin Bebas Lagi Tiga Warna Gradasi Dan Seterusnya Itu Gragasi Apalagi Setelah Itu Transparansi Sekarang Kita punya Objek Objeknya Pasti sama Dengan Yang tadi Warnanya Warnanya Pengen Warna Coklat Transparansi Tinggal Klik Aja Panel Opacity Kecilin Seperti Di Photoshop Persis Sekali Ada Blending Modenya Sama Seperti Photoshop Kira-kira Seperti Ya Kembali Normal Jadi Transparan Objeknya Musah Pakai Tools Lagi Langsung Di Panel Transparan Setelah Itu Appearance Nah Ini Appearance Appearance Itu Sifat Objeknya Ada Warna Dalam Warna Luar Atau Gabungan Dari Luar Dalam Ditambah Tambah Lagi Jadi Makin Kompleks Saya Coba Bikin Bintang Oke Ini Saya Kasih Warnanya Ini Garis Outline Atau Strokenya Warna Hitam Ya Pengen Diganti Warna Merah Dan Tebel Berarti Strokenya Saya Tebelin Seperti Itu Tapi Jadinya Mengecil Bintangnya Kalau Di Koridor Itu Ada Yang Namanya Behind Feel Jadi Outline Itu Di Belakang Feel Di Belakang Warna Orange Kalau Gini Orangen Makin Mengecil Garisnya Di Luar Banget Supaya Garisnya Di Belakang Feel Jadi Warna Stroke Ini Di Belakang Feel Itu Perlu Appearance Appearance Nampilnya Di Mana Nih Eh Lupanya Belum Dibukanya Bisa Diklik Aja Pak Di Atas Oh Disini Tidak Tulisan Stroke Bisa Ada Pengaturan Stroke Yang Ini Maksudnya Tulisannya Pak Ya Di Yang Atas Pak Yang Tadi Tulisan Strokenya Tulisan Stroke Ini Nah Itu Nah Itu Ada Pengaturan Itu Sifat Strokenya Saya Pengen Ke Appearance Jadi Urutannya Depan Belakang Itu Urutannya Itu ada Di sini Di window Appearance Nah Ini Appearance Nah Ini penting Masukin Kemana Ya Ke sini Kali Librarian Dibuang Aja Nggak Perlu Nih Harus Connect Internet Appearance Nah Di sini Kelihatan Stroke Itu Paling Atas Di Bawah Ini Urutannya Ini penting Kalau Kita Nggak Cermati Ini Beda Ini Pengaruh Kalau Feelnya Ke atas Strokenya Bakal Ketimpa Sedikit Ada Bedanya Ya Feelnya Kebelakang Behind Feel Kalau Ini Di Corel Draw Namanya Behind Feel Strokenya Warna Merah Tebalnya 16 Point Canggihnya Di sini Ada tambahan Lagi Add New Stroke Kita Bisa Bikin Banyak Lagi Strokenya Warnanya Mau apa Warna Biru Biar Biar Jelas Biru Dan Tebalnya 32 Tadi kan 16 Sekarang 32 Atau Yang lain 40 Terlalu Besar 20 Urutannya Di paling Bawah Keser Kebawah Nih Lihatkan Nggak Ada Stroke Yang warna Biru Muda Di belakang Stroke Yang warna Merah Jadi Garisnya Jelas Nah Begitu Mau tambah Lagi Garis Di belakang Lagi Yang biru Ya tinggal Bikin lagi Aja Strokenya Ya Terserah Mau Warna Apa Misalkan Ganti Warna Ijau Yang lebih Tebal Dari 30 Misalkan 40 Ya Kecil Kurang Besar Berarti Harus 50 Kali Ya Kenapa Nggak Ada Ya Kok Hilang Sebentar Sebentar Tulangin lagi ya Warna Ijau Mestinya Tampil Warna Ijau Belum 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 Diklik Objek Ya Nggak Hanya Nolah Nutupin Fill Nutupin Stroke Yang bawahnya Digeser Lagi Begitu Jadi It's Kurang tebal Kurang tebal 40 Dan hebatnya lagi Stroke itu bisa gradasi Jadi Warnanya bisa main disini Itu yang Nggak bisa dikorel tuh ini Gradasi Pada garis Pada stroke Lihat Ada bedanya ya Ya itu kira-kira Stroke Dan fill Ya di Silahkan Ada yang mau tanya Ini udah semua nih Itu berlaku Tanya pak Ya silahkan Itu berlaku juga pada Text juga ya pak Yang stroke itu Oh Bagus Betul sekali mas Ya oke Text ya Saya buat text yang tebal Kalau fill-nya sih Biar aja Hitam seperti itu Oke Coba pilih Sleave Ya gitu ya Ini warnanya Saya Oh Tuh kan Sering lupa nih Sering lupa pilih Fill Maksudnya klik dulu fill-nya Baru warnain ya Sekarang pengen Outline-nya Warna Coklat nih Berarti Di Appearance ini Kita buat Stroke baru Yang warnanya Coklat Misalkan ini Tentang tebalnya Misalkan lima Cuma kan Tutupin text ya Kalau terlalu besar Jadi Nggak bagus Baca textnya Patah Ya sama mas Setelah ini Gapain Karakternya ini Di paling atas Nah Jadi dia Fill-nya Eh Karakter ini Paling atas Di belakang Di bawahnya Kayak di belakang ya Yang ini Tambah Stroke Bisa nih Yang ini Tidak Tidak 7 lagi Tapi 12 Taruh Paling bawah Ya Begitu Mas Apanya ya Oke Ada lagi Iya Pak Iya Silahkan Mbak Saya bertanya Ini Ini kembali Kembali ke depan Artbot Nggak apa-apa Nggak Pak Kedepan Artbot Maksudnya Tadi Saya sudah Tanya di chat Tapi sama Mas Sesetnya Belum disampaikan Kadang Ketika kita Membuat Artbot itu Ukurannya kan Ada 4 Nah Tapi di tengah jalan Saya kok ternyata Lupa Misalnya Khusus kemarin Saya mau membuat Certificat Harusnya kan A4 Tapi saya lupa Pertama Milihnya F4 Untuk di tengah jalan Merubah A4 Itu bagaimana Pak Terima kasih Ya oke Terima kasih Mbak Ya ini Saya awalnya Pakai A4 nih Pengen berubah Ke F4 ya Kita klik aja Hardboardnya ini Hardboard itu Nanti ada pilihan nih Jangan A4 lagi Tapi ya Macem-macem Pegal Atau apapun ya Mudah-mudahan Oke Terima kasih Ada lagi gak yang lain Apa mau tanya Iya Untuk di Corel kan Ada yang namanya Kalau di stroke-nya itu Atau outline-nya Ada scale with object Oh iya Nah kalau misalnya Di AI sendiri Itu pengaruh gak Pak Yang scale with object-nya Atau emang gak ada Ada sih Mas Cuma kita gak tau aja Ini kalau di perbesar Ada pengaruh gak ke Outline-nya nih Ke stroke-nya ada pengaruh gak Coba tes ya Kita perbesar nih Makin besar gak Si stroke-nya Enggak Mas ya Sama aja ya Pengen ikut besar juga ya Stroke-nya Ulangi ya Ini diperbesar Stroke-nya sama aja Kecil Saya pengen Stroke-nya Ikut besar Caranya buka preference Mas Di sini nih Edit Preference General Nah ini nih Nyalain Scale stroke And effect Oke Perbesar ya Besar juga ya Outline-nya Stroke-nya Oke bisa ya Iya Pak Makasih Pak Ya Ya bagus tuh Pertanyaannya Bagus Penting Penting Nunggu ketanya Pak Ya Ya Mas Ya Kalau seandainya Kita ingin membuat Warna Merah Rokok Foto Foto sebenarnya Kalau enggak cari Tanya ke desainernya Warnanya Nanti saya bakal demo ini Mas ya Contoh nih Ini saya pengen ambil Warna Bajunya Jacket Tom Cruise ini Saya pilih aja Misalkan Buat kotak Ingin Feelnya Warna Dalemnya itu Seperti Jacket Keluar ini Pakai Eyedropper Klik Ke Jacketnya Ya Nyuri-nyuri Warna Begini Mas Oh jadi begitu aja ya Berarti sama seperti Kayak di Korea Lalu Rokok ya Sama sih Nyuri warna itu ada semua Iya Ya udah Oke oke Terima kasih Pak Ya Silahkan Yang di chat Masih ada Yang belum dijawab Ya gimana Yang di chat Masih ada Yang belum dijawab Mas Joseph Bisa tolong Basain Pertanyaannya Berikutnya Kita bakal Main Ngedit objek ya Tadi kan bikin objek Sama bikin warna Sekarang kita ngedit Bentuk objeknya Apa mau Jawab dulu pertanyaan Sambil Mas Kenapa Baca dulu Baca dulu Mas Joseph Pertanyaan Bisa dibacain Pertanyaan Maaf Pak Tadi Baru Keluar lagi Ini yang Yang terbaru Pak Yang terbaru Dari Imam Natriani Yang Kalau bikin Gradien Sampai ngambil Dari palet Dimana Oh iya betul Ya 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 Penting Sekarang kita Ngambil Dari palet Ini foto ini Tolong Yang ceret-ceret Mas Dihapus Kita pengen Ngambil Palet Bibir Ini Kedalam Palet Yang Swatches Ini Setelah Kita Ambil Pake Eyedropper Bibir Warna Pink Dia ada Di sini Di Swatches Atas Ini Langsung Aja Warna Feel Ini Drag Ke Kotak Yang kosong Yang cerah Dimana Nah Dapet Warna Bibir Saya Ambil Lagi Warna Jaket Dapet Warna Jaket Biru Masuk In Lagi Ke Sebelah Misalkan Terakhir Ambil Matanya Nih Kurang Jelas Warna Kulitnya Warna Kulitnya Lagi Kesini Misalkan Itu Tiga Warna Saya Ambil Dari Foto Sekarang Saya Pengen Rubah Warna Objek Misalkan Text Ini Ke Warna Palet Ini Gradasinya Sorry Kalo Text Susah Gradasinya Ini Aja Gradasi Dari Palet Ke Sorry Dari palet Yang Tom Cruz Ini Ke Objek Ini Tinggal Di drag Aja Mas Si Warna Pink Ini Ke Sini Warna Birunya Ke Sebelah Kulitnya Warna Kulitnya Di Tengah Jadi Kita Puyar Tiga Objek Gradasi Yang Ambil Dari Sini Warnanya Cukup Jelas Sampai Sini Oke Ada Lagi Mas Ardi Mas Yaseb Pertanyaannya Kalo Gak Ada Kita Lanjut Lagi Masih Ada Edit Transform Kita Mau Coba Geser Geser Puter Puter Potong Potong Dilubang Lubangin Kita Dipersikin Lagi Gambarnya Oke Jadi Semua software Grafis Perlu Transformasi Posisi Rotasi Scale Sama Cermin Ya Kalo Buat Geser Geser Aja Sih Gampang Geser Geser Pake Shift Supaya Constrain Atas Bawah Kiri Kanan Sekarang Pengen Geser 2 cm Ke kanan Transform Transform Sebentar Object Transform Move Nah disini nih Di Object menu ini ya Menu object Transform Move ini Ada Pengaturan Pengen 2 cm Berarti 20 ya 20 cm Ke Kanan Hangelnya Coba Di preview Nah itu Kedekliatan kan 20 Kalo Minus 20 Berarti dia Ke kiri Oke Keliatan Bedanya ya Itu cara Geser Geser Yang hebatnya lagi Dia bisa geser Sambil Ada Derajat Kemiringannya Geser 270 Derajat Sebanyak 2 cm Review Oh sorry Eh jangan 270 ya Sorry 3 30 ya 3 30 Sebanyak 20 cm Ini hasilnya Kalo pengen Lebih jauh lagi Pakai panah Atas Atau bawah Jadi Kemiringannya Dan jarak Kemiringannya Bisa diatur Itu buat Geser Geser Sekarang Buat rotasi Rotasi itu Kita pake Toose Atau Rotate Tool Singkatnya R aja ya Defaultnya Muter-muter Seperti ini Seperti ini Kalo pengen Pindah Titik pusatnya Kita Klik Rotate Tool Klik Gimana Disini Baru puter-puter Muter Muter-muter Di AI Atau Lebih canggih lagi Kita klik Double click Tool Rotate Nanti ada Parameter Seperti ini Beberapa derajat Muternya Sambil di copy Dan diulang-ulang Bayang Jadi Memindahkan Object Dan Muter Object Bisa Di Double click Atus Nya Ini Geser-geser Object Dengan Double click Selection Tool Kalo pengen Muter-muter Object Double click Protect Tool Kalo scale Tool Oh sorry Ini scale Tool Double click Ada Pengaturan Scale Tolong mas Di hapus lagi Mas Ano Padnya Sekarang Sebentar Ini Kecil Banget Ya Ya Sekarang Kita Mau Ke Cermin Ya Empat Cerminan Kita Objeknya Harus Jangan Jangan Gini Kalau cermin Seperti di Corel Draw Di properti Properties Ada Icon Seperti di Corel Draw Yang dipilih Jangan Fairtext Tapi objek Objek Kalau di Corel Bikinnya lama Kayak gini Copy dulu Geser dulu Kalau di AI langsung Jadi Mau dimanapun Sungguhnya Setelah Saya ulangi Lagi Reflect Tool Tekem Alt Sermin Mau dimana Titik Sermin Pengen Atas Bawah Dan Dicopy Sudah Selesai Jadi Cepat Tidak Usah Dicopy Manual Dicermin Manual Geser Lagi Langsung Jadi Itu Transform Move Rotate Scale Mirror Sampai sini Ada yang mau nanya lagi Sebelum Saya masuk Ke Pen Tool Pen Tool Penting Wajib Bisa Kalau Cara Nambahin Node Di Objek Itu Gimana Pak Oh Iya Nanti Saya Demo Di Pen Tool Langsung Aja Kita Demo Ke Pen Tool Nah Ini Pen Tool Pen Tool Di AI Dengan Di Corel Beda Mas Kalau Biasa Di Corel Pindah Ke sini Jadi Kacau Gak Jelas Gambarnya Harus Belajar Seperti Ini Garisnya Warna Hitam Oke Agak Tebal Biar Agak Jelas Kalau Klik 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 Itu Lurus Gak Aneh Ya Tapi Kalau Klik 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 Drag Di Node Yang Lain Selesai Coba Lagi Klik 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 Nah Melengkung Kan Ini Sekarang Jangan Langsung Klik Di Sini Tapi Klik Di Yang Mau Tajem Kita Pengen Tajem Klik Drag Di Vertex Ini Ya Dimas Dikorok Bayang Gak Buat Seperti Ini Repot Nanjaban Bantan Banyak Vertex Ya Kau Di Cepat Sekali Klik 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 Bagus Bagus Pengen Ditarik Lebih Jauh Lagi Ini Pengen Melengkung Seperti Ini Sebelahnya Ini Pakai Ini Tool Namanya Shift C Anchor Point Tool Tinggal drag Aja Dia Melengkung Begitu Begitu Kira-kira Jadi Jangan Takut Kalau Sudah Lurus Melengkung Nya Gampang Kalau Pengen Lurus Lagi Gimana Pakai Alt Di Ujung Sini Ya Kembali Kesemula Ya Gitu Nah Itu Mas Penting Penguasaan Pen Tool Menggeser Dan Membuat Tumpul Sesuka Hati Seperti Logo Batman Bagus Buat Praktek Coba Seperti Itu Oke Ada Lagi Setelah Itu Ada Pertanyaan Lagi Ini Yang Untuk Mirror Tadi Pak Dari Bravo Jakab Buana Mirror Bisa Lebih Dari Satu Objek Gak Pak Bisa Si Oke Coba Ini Tapi Resikonya Jadi Muter Ini Yang Sang Gini AI AI Itu Hebatnya Efek Ada Efek Transform Ini Luar Biasa Keren Yang Senang Bikin Motif Motif Bikin Wallpaper Persobaannya Banyak Kita Pengen Cermin Cermin Reflex Nyalain Cermin Sumbu Iya Tapi Titik Pusatnya Di sini Sambil Di copy Nggak Di copy Ada Puterannya Nggak Terdikit Copy yang Banyak Sambil Sambil Digeser ya Kalau dia copy Ntar Di sini Terus Posisinya Kita Harus Sambil Geser Opiniar Tambahin Mungkin Kurang Geser Iya Kira-kira Begitu Mas Contoh Transform Multiple Banyak Sekali Kemungkinan Dengan Geser Dengan Scale Dengan Rotasi Kita Banyak Eksperimen Kira-kira Begitu Oke Ada lagi Mas Ya Pantul Udah Padfinder Oke Kita Bingung Antara Pad Dan Compone Pad Bahasa Di AI Itu Objeknya Banyak 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 Pusing Ada Pad Ada Save Ada Compone Pad Apaan Nah Sekarang Kita Membahas Utamanya Semua Objek Di AI Itu Pad Ini Pad Ini Sebenarnya Pad Pad Tapi Kalau Saya Lihat Di Layer Itu Namanya Pectangle Kelebihannya Apa Bedanya Apa Dengan Pad Pectangle Bisa Gini Begini Tapi Setelah Jadi Save Object Save Expand To Save Hilang Parameter Parameter Buat Melangkung Tadi Seperti Kurva Biasa Ter Termuncul Lagi Bedanya Itu Yang Aneh Jadi Buat Saya Antara Object Pad Dan Save Itu Hampir Samalah Nyaris Mirip Tapi Yang Penting Disini Pad Dan Compone Pad 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 Itu Satu Sekali Tarik Jarur Balap Balap Kembali Ke Finish Dan Start Sama Sama Ini Namanya Pad Tapi Kalau Kita Sudah Ada Seperti Ini Nah Ini Ini Bentuknya Jadi Compone Pad Ya Saya Gabunginya Kalau di Corolla Draw Kan Combine Ya Control L Kalau disini Namanya Control 8 Jadi Ini Namanya Compone Pad Disini Compone Pad Ini Namanya Masih Pad Kalau Ini Saya Kasih Lubang Atau Ya Lubang Apapun Bentuknya Saya Control 8 Namanya Di Compone Pad Kalau Pengen Digeser Mesti Di Double Click Jadi Kalau Di Itu Polongnya Bisa Di Edit Tanpa Harus Di Pecah Dulu Kalau Di Korong Mesti Pecah Dulu Ya Diberi Part Dulu Kalau Ini Tidak Usah Langsung Selesai Kembali Semula Itu Compone Pad Jadi Sering Dipakai Compone Pad Di AI Karena Bisa Dirubah Dengan Double Click Selanjutnya Apalagi Ya Set Udah Pad Compone Pad 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 Seperti ini Cuma Nggak Di tengah Borongnya Tapi Di pinggir Atau Dimana Kun lah Di Pathfinder Itu Juga Penting Banget Di AI Wajib Bisa Ini Saya Punya Objek Seperti Ini Saya Tebeli Biar Jelas Banget Pilih Pilih Dua Objek Di Windows Ini Ada Namanya Pathfinder Ini Orang-orang AI Andalanya Ini Bangga Banget Dengan Pathfinder Meskipun Pentoolnya Nggak Bisa Tapi Pathfinder Jaguan Bikin Logo Ini Pathfinder Saya Kampilin Disini Ada Dua Macem Ada Permanent Atau Sementara Kalau kita Klik Itu Permanent Kita Nggak Bisa Lagi Geser Segi Enam Di Bawah Atau Di Pinggir Nggak Bisa Itu Jadi Udah Jadi Path Ini Udah Jadi Kurva Convert To Kurve Udah Permanent Ya Gitu Ya Path Itu Bebas Bisa Diatur Tapi Kalau Kita Pathfinder Nya Itu Nggak Permanen Kita Bisa Bebas Seperti Ini Pakai Alt Klik Di Yang Unite Ya Sekilas Sama 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 Tapi Kalau Kita Klik Ada Dalamannya Yang Garis Biru Ini Kalau Kita Double Klik Kita Bisa Eksperimen Bikin Bentuk Bentuk Seperti Ini Seperti Ini Atau Mau Dikecilin Ya Bebas Mau Dikopi Ya Jadi Kira Seperti Itu Coba Yang lain Lagi Ya Dibolongin Nih Dilubangin Ups Sorry Undur Dulu Sudah Selesai Bisa Kita Coba Pake Yang Ngelubangin Tadi Kan Nambah Objek Unite Sekarang Ngelubangin Ngelubangin Pilih Juga Objeknya Tapi Sementara Jangan Permane Alt Klik Kita Eksperimen Lagi Nih Eksperimen Bikin Logo Ini Bagus Nggak Ya Kalau Gini Gimana Dan Seterusnya Ya Begitu Jadi Selama Minus Dikurang Kurangin Ini Kita Save Besok Kita Edit Lagi Masih Bisa Dimain Lagi Tapi Sudah Puas Si Kliennya Sudah Bilang Oke Mantap Logonya Keren Pasti Jadi Deal Oke Sebenarnya Dibuka Mas Di Pecahin Bener Bos Yakin Udah Klik Jadi Pet Semuanya Bisa Diedit Seperti Pet Biasa Jadi Nggak Mungkin Dirubah Lagi Seperti Tadi Oke Makanya Buat Orang Orang Desain Biasanya Buatnya Jangan Dulu Dimatiin Seperti Expand Ini Kita Bikinnya Dua Artboard Artboard Pertama Ini Eksperimen Pertama Eksperimen Eksperimen Kedua Kita Ngopi Artboard Beserta Isinya Nah Nah Ini Ngopi Atau Geser Artboard Dengan Isinya Kita Bisa Eksperimen Banyak Bentuk Logo Dengan Artboard Jadi Alternatif Pertama Seperti Ini Alternatif Kedua Seperti Ini Kita Edit Lagi Ini Alternatif Kedua Nah Abis Yang Milih Oh Ini Masih Minus Pro Ini Milih Yang Minus Alternatif Yang Kedua Makanya Minus Doang Seperti Itu Mas Lupa Lagi Cara Buka Yang Unite Ini Sampai Mana Dia Telephone Ya Itu Pathfinder Ya Ada Lagi Pertanyaan Lain Ini Sudah Creeping Mesh Oke Ya Itu Pathfinder Sekarang Powerclip Kalau di Corel Itu Namanya Powerclip Kalau di Photoshop Namanya Layer Mesh Disini Namanya Clipping Mesh Saya punya Gampangnya Saya ambil Foto Paling Gampang Sih Ngambil Yang Udah Ada Aja Pengen Dimasukkan Kedalam Lingkaran Sorry Bintangnya Mesti Ada Di Tengah Di Depan Depan Object Pilih Keduanya Control 7 Itu Perintahnya Disini Object Clipping Mesh Make Control 7 Compound Pad Control 8 Apa yang Diedit lagi Double Klik Silahkan Geser Geser Diapain Aja Gak Kira Gitu Itu Clipping Mesh Tapi Kalau Ada Objek Seperti Ini Kita Misalkan Punya Bintang Ini Kita Pengen Eh Sorry Ini Matin Dulu Ini Lingkaran Lingkarannya Warna Misalkan Kuning Bintang Pengen Masuk Kelingkaran Nanti Hasilnya Warna Kuningnya Hilang Tuh Kan Kalau Foto Aman Kalau Tingkarannya Warna Pengen Ada Kuningnya Kira Diapain Mas Pengen Nanti Di Sini Ada Kuningnya Juga Kira Gimana Gimana Caranya Kita Mesti Bikin Kotak Kuning Atau Apapun Yang Kuning Yang Luas Kali Di belakang Bintang Kita Siapin Kotak Warna Apa Aja Misalkan Merah Di Depan Bintang Jadi Kalau kita Pilih Semuanya Merah Kuning Masuk Kedalam Bintang Biru Coba Jadi Ada Kuningnya Sekarang Ini Sama Kayak Di Jadi Jangan Diisi Warna Kuning Tapi Bikin Kotak Kuning Di belakang Ya Itu Lanjut Lagi Atau Mau Ada Pertanyaan Silahkan Kalau Ada Yang Mau Tanya Lanjut Dulu Oke Ya Dikit Lagi Ya Ya Kita Demo Biar Jelas Maksudnya Apa Tadi Text Di Photoshop Ada Dua Macem Artistic Kalau Artistic Dia bisa Digepengin Nah Gitu Ya Bebas Seperti Objek Biasa Dan Bisa Dirubah Menjadi Kurva Kita Pengen Jadi Kurva Ditarik Tarik Objek Vertex Nya Misalnya Klik Kanan Create Outline Kalau Di Coral Convert To Curve Ya Kalau Ini Create Outline Dari Text Create Outline Ya Udah Jadi Kurva Sekarang Kita Tarik Tarik Vertex Kan Bebas Ya Mau Di Apain Aja Itu Artistic Text Yang Dirubah Menjadi Kurva Sekarang Ini Text Yang Seperti Artikel Namanya Paragraph Text Isinya Text Banyak Seperti Ini Kalau Dia Diper Kecil Dia Nggak Bakal Gepeng Dia Bakal Ngelipet 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 Sesuai Kotak Text Itu Bedanya Dengan Artist Mohon Maaf Boleh Bertanya Silahkan Ya Untuk Memasukkan Text Kedalam Text Salah Satu Huruf Pada Text Artist Itu Ada Langkah Cepat Nggak Ya Misalnya Huruf R Pada Artist Itu Diisi Dengan Text Yang Kecil Kecil Bentuk Mengikuti Huruf R Coba Ya Tapi R Mesti Dirubah Jadi Kurva Dulu Mas Iya Soalnya Udah Mainnya Jadi Grafis Jadi Bukan lagi Text Yang Bisa Diedit Klik Kanan Create Outline Apa Besar Nih Warnanya Yang Lain Text Ini Ada Area Type Tool Ini Harus Dirubah Jadi Pack Tidak Tidak ya kalau itu kan dari objek dari step ya ini saya pengen ubah seperti lingkaran ada yang tau gak sarannya gimana mas ada yang bisa tolong gak ini kan teks yang udah saya ubah jadi kurva nih jadi path nih tapi kok gak bisa dimasukin ke ini ya coba di clipping kanan ungroup ya release compound path nah sepertinya bisa mas ya sepertinya bisa sekarang jadi bisa gitu ya ya terima kasih pak yuk sama-sama lagi ya jadi teksnya mesti di klik kanan dirubah ungroupnya rilis clipping mesh dan seterusnya ya agak repot sih udah langsung jadi sekarang teks udah oh teks yang ini ya teks melilingin lingkaran itu sih gampang ya tinggal klik aja teks teks on path type on path mesti bikin dulu ntar izin bertanya bisa pak ya silahkan untuk tadi yang tes artistik itu misalnya kan kalau di korel pakai brikepat bisa ya kalau di misalnya huruf r nya di di utak artinya pada ancur poinnya bisa gak pak coba ya yang diputur-putur ya r ya misalnya r nya terus dibuat lebih lancip atau artinya kita mau membuat karakter untuk untuk nama kita misalnya nama saya jadikan karakter saya akan menjadi logo lah logo bagi brand bagi saya gitu misalnya nah itu terus misalnya dikasih ya kalau pengen nambahin titik pakai plus ya plus di keyboard titik di geser-geser pakai F A itu direct selection tool it's A A A A A ya dan begitu ya kerjaan rajin ini lebih hanya di AI itu bisa bikin tumpul sih yang seneng tuh tumpul-tumpulnya itu disini kan tumpul ini gampang ya kalau di korna pakai filet kira gitu menarik sekali bisa diulang pak kayaknya kok kecepatan saya aduhnya itu nah coba yang lain lagi ya yang A misalkan ya ya ini di langsung pakai ini bisa gak masalah bisa dibentuk nambahin titik pakai plus terus di keyboard klik sekali aja gesernya pakai yang ini direct selection tool kalau pengen lebih jauh lagi masih bisa main kurva sih sorry kurangin titik pakai minus nanti lebih mantap lagi main ini nih anchor point tool bisa di tarik sih lebih jauh lagi ya ini semakin kacau mbak ya tapi intinya bebas lah ya ya oke terima kasih Pak Andy sudah nih ini ada Pak Andy ada yang bertanya baru saja cara memisahkan perguruf tadi pakai apa ya oh gitu ya ya mungkin tadi masih belum paham ya emang menarik sih ya main-main tipografi kayak gini ya main tipografi yang tipografi kayaknya ada pertemuan khusus mas ya oke deh yang senang bikin-bikin logo bikin-bikin dengan simbol-simbol ya di AI pakai klik kanan create outline dulu supaya jadi kurva atau pad ya kalau di AI itu pad namanya kalau di koral kurva tapi dia belum pisah nih masih nyatu di ungroup coba coba di ungroup dulu ini bisa mes kita begitu ya mungkin gitu Mbak Lina Helina udah cukup ya udah cukup Pak oke ya kayaknya pad teks ke pad sih gampang ya sekarang saya jelasin lagi sekarang saya pengen demoin setelahnya udah nih teks spasi udah spasi kan cuma gini aja ya kayak alt bawah atas supaya spasinya makin rapat atau ronggang kalau alt kiri kanan perkurufnya pin kalau pengen ngegedein font ctrl shift titik ya jadi kalau di AI mainnya shortcut aja mas jangan pakai parameter-parameter disini karakter berapa ininya remote deh gak asik lah pendingan pakai tadi itu aja oke cukup yang teks ctrl shift titik ctrl shift koma ada lagi mas pertanyaannya tinggal demo nih terakhir ya ini dari Pak Muhammad Pak tulisan yang melingkar jika membuat tiga teks atau lebih yang berbeda gimana Pak maksudnya ya dari Pak Muhammad tulisan yang melingkar jika membuat tiga teks atau lebih yang berbeda gimana Pak oh kayak gini ya kayak katapelan ini ya mungkin itu Pak mesti dibongkar nih file masternya kayaknya nanya itu deh iya mungkin itu Pak memang itu asik sih capek Mas iya makanya ini ada usulan banyak nih Pak diakindakan lagi Pak untuk yang ngasih materi atau master memang cuman pemula nih ini tiga lingkaran ini tiga lingkaran dikasih teks on pad lingkaran pertama ketik ini lingkaran kedua teksnya ini tiga empat supaya lingkarannya banyak ya di di blend atau di apa namanya offset offset ya nanti saya juga jelasin di ini penting nih offset oke oke saya coba demoin sekali aja offset ya soalnya kalau pengguna koreos itu Pak gimana caranya contour di AI kok gak ada contour memang gak ada jangan jangan diadain beda tapi prinsipnya kan dia pengen seperti copy outline ya sekarang saya punya teks yang gini deh yang simple lagi ya eh sorry jangan pakai ini kebiasaan buruk kecuali kalau ngili huruf ya kalau ngili huruf sih terpaksa pakai ini kalau memperbesar huruf pakai apa tadi masih apa enggak control shift titik ya ya huruf ini pengen jadi kurva pakai apa pengen kelihatan outline-nya file-nya yang file-nya yang ini aja it's sorry suka salah pilih ya milih file-nya nah ini pengen dikasih outline seperti contour ya caranya objek pad ini kan udah jadi pad ya tadi saya create outline itu udah jadi pad pad offset pad nyalain preview udah jadi oke terus yang kedua kalinya gimana ya gitu lagi pak capai kan ada 20 itu terpaksa pakai action ya ini action nih ini buat ngerangkum ngerangkum ngerekam perintah jadi kita tinggal berapa perintah dirangkum dikelompokkan jadi satu tombol nanti misalkan saya males nih pak kalau satu persatu males nih masa bikin manual gitu yaudah kita pakai ini aja pakai makronnya action ya kita klik ini objek eh sorry direkam dulu direkam dulu bikin action baru namanya off offside tombolnya f2 control misalkan ya udah ada shift f2 oke record ya udah kita ngerekam perintahnya objeknya aktif path yang offset preview bagus segini oke cukup selesai rekamannya stop rekamannya yaudah kita tinggal klik objek yang terluar ini tadi shift f2 ya shortcutnya dan seterusnya begitu yaitu offset yaitu offset selesai fundamentalnya sampai disitu nah susah kan AI ya gampang tinggal bikin contoh kasusnya ada pertanyaan gak sama sini boleh bertanya pak ya silahkan ini pak misalkan tadi di text to path biasanya itu text itu mengikuti berdasarkan dari bawah textnya gitu nah saya kadang suka ingin si text itu mengikuti lintasan dari atas textnya gitu apakah bisa atau enggak pak bisa diulangi lagi pertanyaannya ya misalkan dari text to path mengikuti lintasan itu biasanya itu dari bawah text gitu ya nah kalau saya biasa kadang mengikuti lintasan itu dari atas textnya apakah bisa atau enggak pak jadi ngebalikin text ya ya gitu pak nah gitu ya kalau yang atas sih pasti kebaca gampang ya kalau di bawah kebalik kan ya gitu pak gampang mas tenang aja gampang banget ini contoh textnya textnya yang type on text nah kalau gini kan di atas kebaca ya ini kalau kita puter-puter nih jadinya nggak kebaca iya kan susah baca cara ngebalikinnya ya ini yang tengah ini selesai terima kasih ya silahkan ada lagi ya ini pak bagus pas karyanya ada lagi dari pak iman saryani itu tadi tanya minta dibahas tentang align tentang align pak align kalau align jagonya korel L left right R top T di block semua line ya gitu mas distribute copy itu aja selesai cuma nggak ada shortcutnya shortcutnya mesti bikin sendiri iya tidak seperti yang di korel ya pak ya kayak di korel ya betul ya udah ada lagi boleh boleh satu lagi ini ada yang dari mbak selida kita kalau di ilustrator ada historinya nggak pak kayak photoshop gitu apanya jadi kalau iya kalau di photoshop kan ada histori kalau ilustrator ada nggak iya iya betul juga ya kenapa iya iya belum kelewat ada ya nggak ada mas cuman andu aja andu aja andu aja ada 100 apakah andunya terbatas juga kalau korel kadang terbatas andunya kalau nggak salah disini ada batasannya kok sampai berapa ya kalau nggak salah 100 deh oh nah ini andunya sampai 200 bisa nih kalau kalau memorinya kuat ya iya begitu jadi historinya kalau nggak salah nggak ada deh cuma andu aja andu aja baik ada pertanyaan lagi lekan-lekan mau tanya kalau di ilustrator itu apa bisa tracing gitu misalnya mau buat ikon dari tracing ikon dari internet gitu mau kita buat mas nanti saya demoin kalau di korel kayak bisa ngubah warangnya kan nanti saya demoin sekalian mas habis pertanyaan habis ini ya ini dari Pak Iman Satriani Pak tadi masih penasaran kalau online objeknya bergeser semua kalau cuman digeselin satu objek aja gimana Pak masih penasaran nggak ya Pak dia ngikut ke yang ke yang paling depan bagian pojok kanan bawah ada lain itu ya nggak juga ya atau kanya dimana ya supaya lainnya saya pengen ini maksudnya pengen kalau lainnya objek ini gitu ya yang lain ngikutin supaya seperti ini kalau pengen seperti ini oh nggak bisa juga ya oh nah belum tahu Mas itu Mas harus belajar dulu ya lainnya belum paham sekali saya mungkin bisa membantu Pak oh boleh boleh itu itu kalau nggak salah itu kan misalnya semua diselect semua gitu kan Pak coba anda select semua dulu gimana kayak anda select semua dulu kayak tadi gitu Pak iya select semua nah terus salah satu objek dari situ kayak diklik biasa gitu salah satunya ini kalau udah kayak ada kayak udah ke select itu nanti baru dialain kayak biasanya iya bagus nih benar nih sepertinya benar nih oh iya benar Mas mesti klik lagi ya selanjutnya ya ini saya klik semuanya line eh sorry klik semuanya gilis satu objek ya nanti semua bakal ikut ke sini ya kayak yang bawah ini ya yang diklik line jadi acuannya ya acuannya yang ini nih kalau saya rata kiri atau kanan dia acuannya yang saya klik lagi ya betul Mas terima kasih banyak pencerahannya bagus sekali oke ada lagi cukup kalau kalau gitu saya apakah boleh tanya tapi terkait yang kayak mungkin tadi transform gitu Pak iya silahkan nah kan kan saya pernah lihat itu kan kayak di blending blending gitu pakai order gitu kayak bisa misalnya saya kasih saya mau nge-print apa label gitu ya nah itu kayak orangnya tuh bisa langsung ngisi ngisi satu halaman itu kayak design saya lalu ditata rapi gitu loh Pak nah itu kalau di administrator apakah ada cara yang secepat itu Pak nge-blend nggak paham tidak paham mas pertanyaannya administrator apakah ada cara cepat oh yang yang kalau di Corel peternya kalau misalkan pola ya mas ini misalkan saya punya seperti ini nih ini pengen satu halaman diisi gambarnya seperti ini aja saya semoga semoga nggak salah saya nangkap pertanyaannya saya block aja ini objek ini masukin ke dalam warna terserah yang mana aja tapi dia muncul nih ada warna isinya objek ini saya buang aja ya saya bikin tadi kan mas pengen yang satu halaman full ya isinya objek atau blend atau yang objek-objek yang berulang klik aja mas jadi itu kayak gitu bukan bukan pak maaf maksud saya itu kayak misalnya ada ada kayak kotak gitu ya pak misalnya kotak lalu ada di misalnya di pojok gitu kecil terus itu orangnya buat kotak lagi gitu terus orangnya kayak di kiber kayak klik apa gitu langsung ada di kanannya gitu pak lalu terus di copy-copy ada banyak gitu kan lalu nanti bawahnya juga di copy-copy gitu pak jadi duplikasi duplikasi objek gitu ya mas iya iya pak tapi kayak duplikasi objek langsung penuh gitu ya nah iya maksud saya itu iya kalau di koral yang alps7 itu pak ini yang transformation position itu iya kalau di koral itu yang transformation position itu bisa ditata oh di ulang-ulang iya di ulang-ulang itu iya iya yang transform ini ya iya bergeser berapa banyak ke kanan iya ini iya sambil di copy sambil di puter gitu ya itu yang tadi ya iya nah mungkin kalau yang di ilustrator ini mungkin lebih lebih kaya lagi ya pak ya untuk posisi transformnya iya begitu iya yang fundamentalnya sekarang saya mau demo nih buat seperti ini bisa kelihatan gak bikin price tag ya tapi gak ada price nya disini salah oke kita close aja contohnya kita buat seperti ini lah ini nge-trace ini bintang ini text dikasih outline yang gradasi text on pad garis-garisnya stroke yang dikasih dash line ya kita mulai aja semoga gak lama nih demonya saya bikin dulu ya misalkan kalau price tag kan cuman kecil ya 8 cm x 8 cm ini saya udah buat hardboardnya kita buat kotak kotaknya 4 x eh 6 x 3 berarti saya harus presisi klik 30 tingginya 60 oke sementara gak usah diwarnain dulu aja bikin lingkaran lingkaran gak usah presisi yang penting ada di tengah-tengah ya line ngikut sorry klik pengen ngikutin kotak ya gak jadi belajar yang tadi ya line lingkarannya harus berubah ya betul ya digabungin di pathfinder window pathfinder tapi permanen ya oke udah gitu ada garis putus-putus di dalamnya berarti saya pakai offset object path offset path review nyalain 1 mili cukup oke oke nanti saya punya 2 object object yang kecil ini saya kasih garis putus-putus berarti stroke-nya saya mainin di dash line dash line-nya saya oke coba diperkecil angkanya yang 12 yang terlalu tebal ya garisnya setengah point aja oke warnanya yang ada aja deh ya ini ini kosong aja nah ini udah jadi mas yang bagian bagian dasarnya kita bikin objek berikutnya jangan lupa kita kunci nih layar satu ini udah bagus nih kunci kita bikin layar baru ya karena kalau kita seleksi objek nanti sering salah berikutnya gambar ngetrace ngetrace yang tadi ada yang bertanya ya gimana cara ngetrace buat logo ini contohnya saya punya gambar lain sih oke kenapa ada garis-garisnya ngetrace-nya disini aja nih image trace langsung ke hitam putih kalau gak suka diatur disini image trace panel threshold-nya diatur lagi detail-detailnya sampai gimana mau jangan-jangan oke cukup ya ya dimatikan sekarang pengen dicopot nih ini warna putihnya saya buang objek expand ya kalau di color draw itu di 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 part oke aja nanti di ungroup dua kali sekali dua kali itu kalau ngetrace ungroupnya dua kali sepotin buang ini putihnya buang tapi kan banyak putihnya nih repot milinya saya pilih objek yang putih select same fill color saya pilih objek yang warnanya sama-sama putih udah dapet delete selesai saya punya objek yang bener-bener hitam aja tapi ini jelek ya ada ada bekas salahnya gimana ngapusnya pakai ini aja e-reserve tool ya jangan terlalu hitam di transparan aja sorry kelupaan itu mesti di group dulu sorry di group dulu ctrl G dan itu transparansinya yang kira-kira multiply ya yang gelap-gelap kalau multiply kan objek yang belakang kalau warnanya ganti ini ikut jadi tua juga terus saya kasih ini selesai saya bikin lagi layer baru jadi gitu mas bertumpa-tumpa gitu layer-nya kalau kita bikin di satu player banyak objek seleksinya repot oops non salah sorry sorry ya udah bagus roof-nya tinggal di spasinya atur lagi oke cukup di berbesar saya pengen ada outline-nya nah tadi itu kan udah kita coba ya memberi outline pada text berarti di appearance kita bikin stroke stroke-nya jangan hitam gini misalkan yang lain deh yang tebal ya taruh yang karakter kedepan terus warna orange-nya pengen gradasi gradasinya yang ini bisa ada bedanya gak ya kira-kira seperti itu jadi text-nya itu misalnya ada befall terus kita buat lagi yang buat harga diskonnya kita bikin layer baru lagi pakai bintang hotline-nya ada gradasi ini salah ini hitamnya cukup oke fill-nya merah hotline-nya gak usah ada semuanya saya tumpulkan siap itu beser-beser oh sorry-sori beser-beser ini lupa matiin touchpad-nya ya oke sip ya sampai sini sih udah gak ada yang aneh ya mas ya tinggal dikasih text di group kira-kira begitu lah ya cuman kan gak rapi ya buat ininya potongnya gak bener-bener di batas price tape-nya ya saya ini saya group aja biar gak lama ya saya group buat potongnya gimana mas kira-kira ada ide gak supaya di dalam kotak price tape-nya apa kira-kira ya betul kotak gitu ya bisa-bisa betul pakai itu caranya jadi kita caranya dibuat dulu kotak ya apapun warnanya gak masalah pilih group diskon kontrol 7 ya itu potong masalahnya kan gak bener ya ini ya nah muter-muter di AI itu gak enak pas gak enak di korol 45 derajat kelipatannya jadi nanti repot lagi kalau pengen normal lagi ya tapi gak apa sip ya ya kira-kira gitu caranya ini udah begitu juga yang ngebar ini ya silahkan udah selesai ini tadi dari Pak Iman ada pertanyaan kalau di korol kan ada intercept bisa gak pakai intercept gitu intercept ya ada yang gue itu kalau di itu tadi tanya apakah bisa pakai intercept yang potong tadi ya oh gitu kalau grup gak bisa mas kalau cuma satu objek bisa kalau grup gak bisa oke betul-betul oke jadi kalau melibatkan banyak objek paling tepat adalah clipping mask ya Pak ya ya clipping mask ya gimana ya mungkin itu udah jam setengah sepuluh mas sudah banyak yang harus sekolah besok masih pada antusiasi dia ya oke mungkin itu dulu Pak Indy sudah ya tentu ya gitu lah ya mungkin selesai sampai sini ini acara demonya ya selanjutnya sih tinggal dicoba sendiri tinggal dapat pertanyaan yang pengen ditanyakan beberapa lagi deh ini ada yang tanya itu Pak maaf tanya Pak Indy yang diinstal itu software tambahan apa yang menampilkan tombol keyboard yang sedang ditekan oh ya ini pertanyaan yang penasaran tadi ya pada waktu screen sharing kok ada tombol yang ditekan itu Pak iya di luar konteks yang AI ini Pak oh ya nantilah di ya nanti di ini ya terus untuk ini Pak Indy yang dari Pak Pemadi tip profile bisa diubah ke DWG nggak Pak seperti di Corel biar bisa biar bisa di export ke software architecture ya exportnya berupa file DWG DWG yang untuk export architecture belum mencoba sih Mas semuanya AutoCAD kan mainnya garis-garis terus ya sedangkan fieldnya kan disini agak kompleks bisa coba deh file export S jenis file T ya cuma hasilnya saya nggak yakin bakal persis pasti cuma garis-garisnya iya iya oke iya mungkin itu bisa menjawab iya mungkin untuk pertanyaan lain mungkin Adi bisa chat lagi di telegilem ataupun di agrup ya Pak Yandi oh iya nanti mungkin untuk telegilem nanti kita join nanti sertifikatnya boleh di buka aja ya iya Pak nanti ya ya ini saya buatnya pakai AI juga mas bongkar-bongkar nih iya ambil dari free pick mas ambil dari free pick tuh dosa besar buat saya mas malu iya jadi kontributornya ya Pak ya mending jadi kontributor daripada kita jadi diimportir iya oke gitu aja oke gitu Pak untuk pertemuan ini karena mungkin sudah waktunya mending nanti untuk lebih lanjut bisa lewat via telegilem ataupun via group ya Pak ya ya mas lalu ini mungkin ada yang komen tadi Pak ditunggu pertemuan selanjutnya kayaknya kalau masih pengen ini lagi ya pertemuan lagi saya mohon di kasih ide deh buat saya pertemuannya materinya tentang apa gitu jadi yang tipografi ya banyak Pak ini Pak ada yang tipografi ada yang warna Pak membahas tentang warna ada yang membahas tentang e-design Pak ya ya mungkin nanti saya nggak pernah pakai mas in shape nggak pernah pakai iya blender lebih ke layouting iya oke affinity nggak pernah bisa nggak pernah pakai iya mungkin itu Pak ya moga-moga mas Rio Purba ya ikutan ada seminar grafis ya bisa macem-macem beliau nggak keluar-keluar iya Pak ada Rio Purba ada Yusuf Sangdet Pak aduh keluar semua ya Pak ya udah itu aja mungkin teman-teman mohon maaf jika ada kekurangan atau apapun yang kurang berkenan ya selebihnya ya saya cuman pemula juga sih sama seperti teman-teman cuman mudah nekat aja belajar tai pura-pura jago padahal saya nggak tahu juga ya ya sama-sama belajar iya oke ya mungkin itu Pak Endi rekan-rekan semua demikian Adobe Startout Fundamental kali ini sudah sangat lengkap ini ya nggak cuman basic aja sudah sangat mendetail semoga bisa bermasalah bagi kita semua dan tadi bagi rekan-rekan yang mungkin sempat merekam video secara full ya itu bisa bisa di-share bisa ke Youtube channel pribadi atau ke WIA Group mungkin dari saya pribadi tadi mohon maaf sempat keluar jadi tidak rekamannya tidak bisa full mungkin sekian Pak Endi rekan-rekan ini mau di foto dulu Pak Endi oh iya boleh mas mau di foto lagi iya yang bertahan sampai malam nih Pak ini harus di apresiasi Pak yang masih setia di foto ya iya silahkan silahkan fotonya iya iya ini Pak Endi yang foto ya ah masih setia saya kalau saya saya stop recording oh iya 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 Ada banyak ya Ya, satu lagi Ya